hai hai oke baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah suara saya sudah terdengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah terdengar Oke baik kita lanjutkan untuk kuliahnya ini pertemuan keberapa ya lupa saya kelima ya Oke jadi kemarin kita sudah bahas modulasi dan untuk menempatkan baseband ke channelnya masing-masing Nah sekarang kita bahas multiplexing jadi dari satu channel itu nanti kita bagi lagi untuk komunikasi tiap user dalam channel channel yang sama contohnya Wifi gitu kan satu access point bisa usernya bisa banyak nah nanti tiap user itu punya sub channelnya masing-masing Hai ke istilahnya disini multiplexing Hai yang kemarin sudah untuk modulasi untuk menempatkan baseband informasi ke frekuensi carriernya Hai nah yang hari ini kita bahas dalam satu channel nanti kita bagi lagi untuk hati frekuensi division dan wavelength division frekuensi kalau di radio wavelength untuk cahaya tapi secara umum keduanya sama nah frekuensi bisa dikonversi ke panjang gelombang kemudian untuk yang digital dipakai time division multiplexing jadi berganti-gantian time time division Hai kemudian selanjutnya ada circuit switch nih dipakai di jaringan telepon Hai signalingnya nanti kita lewat saja nih untuk signaling detail di jaringan telepon kemudian ini ada tambahan untuk jaringan mobile dari 1g ke 5g mungkin 5g belum standar ya di sekarang yang masih di 4g yang standarnya Hai Oke kita bahas dulu multiplexing eh jadi kalau kita tidak memakai multiplexing ini masih bahasnya pakai kabel ya jadi untuk user masing-masing user itu kita perlu tarik kabel misalnya usernya ada enam Hai nani di kota X ini kota Y gitu ya beda kota nah untuk enam user ini supaya terhubung semuanya kita harus tarik Hai ke kabel sejumlah enam Hai dari akb akc terus yang kota seterusnya kota yang Y A ke A A ke B A ke C lagi Hai di lima satu user lima terus B ke A Hai B ke C dan seterusnya jadi kabelnya banyak Hai nah kita bisa pakai multiplexing jadi untuk dari kota X ke kota Y itu bisa melalui satu channel saja Hai nanti tinggal di akali dengan multiplexing jadi A bisa kemanapun ABC di kota Y B bisa kemanapun dan seterusnya Hai nah tinggal dibagi-bagi nanti pembagiannya yang pakai tiga itu yang berdasarkan frekuensi panjang gelombang atau waktu Hai ke jadi multiplexing adalah teknik untuk eh mengirimkan Hai beberapa sinyal secara berbarengan berbarengan bisa bersama atau bisa giliran kalau giliran kalau giliran yang time division itu giliran pokoknya bersama jadi bisa lewat bersama dalam satu jalur satu jalur data yang tunggal Hai jadi satu jalur ini dibagi sumber daya jaringannya sumber dayanya berupa waktu nanti ngirimnya giliran bisa juga bandwidth jadi nanti bandwidthnya dalam satu channel itu dipecah lagi untuk tiap user Hai nah multiplexing dapat meningkatkan efisiensi bandwidth jadi satu bandwidth ini bisa dipakai oleh banyak user lebih efisien daripada bikin channel baru lagi Hai kitu multiplexing jadi yang dibagi nanti waktu ini yang time division multiplexing itu untuk data digital multiplexing secara digital kemudian bandwidth ini untuk yang frekuensi atau wavelength division multiplexing ini yang analog Hai ayah nih jadi kategorinya Hai yang digital itu TDM time division yang analog frekuensi division kalau di di cahaya istilahnya wavelength division multiplexing ini sama aja nih Hai ke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk multiplexing Hai belum nyambung ya Oke ini diradik juga ada kan multiplexer tinggal di kontrol aja siapa mau ke mana itu di kontrol dengan di dalam multiplexernya Hai ke yang pertama adalah frekuensi division jadi dalam satu channel itu kita bagi lagi eh apanya ya Hai bandwidthnya ke tiap user jadi Hai bandwidth dalam satu channel itu dibagi lagi untuk tiap user ini contohnya ya ini masih pakai kabel ya jadi kalau pakai kabel harus disambungkan satu persatu dari sumber ke penerima kalau pakai multiplexing ini cukup satu jalur saja nah ini bisa eh 4 channel jadi ini jalurnya bandwidthnya lebih besar nih harus lebih besar dari masing-masing bandwidth yang dibutuhkan oleh tiap user Hai kemudian nanti setiap sinyal dari user akan di Hai modulasi lagi Hai ke frekuensi yang berbeda jadi tiap user nanti punya sub channel Hai punya sinyal carrier yang berbeda-beda Hai nah tiap user nanti Hai ada apanya ya Hai jedanya ada celahnya nah supaya tidak overlap jadi ada istilahnya guard bands jadi tiap sub channel itu ada celahnya baru ke user yang lain sub channel user yang lain istilahnya guard bands untuk menjaga supaya antar sub channel itu tidak overlap kalau overlap kemarin berarti interferensi jadi sinyalnya saling yang mengganggu Hai ke contohnya broadcast radio Hai mungkin kalau broadcast radio enggak ya broadcast radio kan yang ngirim cuma satu stasiun yang lain cuma dengerin Nah mungkin ini enggak pakai sub channel untuk tiap user jadi karena sifat komunikasinya satu arah simplex jadi pemancarnya satu kan stasiunnya kemudian yang lain cuma menerima ini mungkin enggak contohnya di WiFi jadi kalau WiFi itu kan usernya banyak tiap user bisa mengirim dan menerima nanti pakai sub channel Hai kemudian TV kabel nanti nanti satu kabel bisa banyak saluran tiap saluran punya Hai sub channel nya sendiri-sendiri kemudian gsm 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 juga punya frekuensi carrier misalnya berapa ya gsm ya 900 megahertz contohnya dalam channel itu nanti dibagi-bagi lagi tiap user punya sub channel nya masing-masing jadi user yang lagi nelpon itu dikasih channel sub channel baru Hai ke terus istilah di layar 2 itu fdma frekuensi division multiple access ini istilahnya kalau di layar 2 Hai ke nah ini contohnya jadi ini ada banyak user user nya banyak kemudian diberikan suatu frekuensi untuk tiap user istilahnya sub channel atau sub carrier f1 f2 dan seterusnya baru digabungkan tadi frekuensinya frekuensinya beda-beda ya tapi bisa digabungkan jadi satu sinyal nanti sampai ke penerima di pecah lagi pakai transformasi foyer yang kemarin digabungkan terus di transmit dikirim nah sinyalnya seperti ini nanti jadi tiap user punya sub channel ini komposit baseband ini isinya informasi nah ini masih baseband nih belum digeser lagi ke sinyal frekuensi carriernya ini berarti tiap user nih jadi ini sub channel tiap user user 1 user 2 dan user sampai user n tiap sub channel dipisahkan oleh guardband yang kosong ini celah ini ini guardband untuk menghindari interferensi kalau di pepetin ya ada kemungkinan saling mengganggu interferensi nah ini masih baseband ini informasinya nanti sebelum di transmit di modulasi ke ditempatkan di sinyal carrier kalau mau ke radio kalau di kabel ya segini aja sampai sini udah dikirim lewat kabel kemudian sampai di penerima sinyalnya nanti di pecah lagi nah tinggal usernya di alokasikan frekuensinya berapa frekuensi sub channel nya berapa nanti tinggal pilih mana yang untuk dia sendiri nah tiap user punya sub channel masing-masing punya frekuensi masing-masing oke itu yang FDM jadi dalam satu channel itu di pecah lagi menjadi sub channel untuk tiap user dan untuk saling berkomunikasi antar tiap user oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk yang frekuensi division aman ya oke contohnya misalnya wifi 2.4 GHz 2.4 GHz nah yang kalian lihat ini yang ini aja deh nah yang wifi ini masih yang channelnya nih channel 1, 6 atau 11 jadi satu access point itu harus milih salah satu channel ini kemudian satu access point kan user nya bisa banyak nah nanti channel 1 misalnya nanti dibagi-bagi lagi jadi 22 MHz jadi 22 MHz ini nanti dibagi-bagi lagi per user nah disini gak di gak ada gambarnya oke itulah kira-kira oke lanjut ke contohnya yang di slide ini contoh untuk jalur telepon jadi multiplexing suara itu bisa digabungkan dalam satu kabel nah tinggal frekuensinya digeser misalnya kalau suaranya cuma 1 channel itu 4 KHz kalau suaranya 12 channel digabung 12 kali 4 berapa nih? 48 48 kalau tandanya berarti digeser untuk gabungan 12 channel itu frekuensinya 60-108 KHz nah ini kan totalnya 48 nih nah kalau yang ditangkap itu frekuensinya ternyata 60-108 itu berarti 1 group ini gabungan dari 12 channel suara gitu kalau di kabel telepon kalau yang ditangkap frekuensinya cuma 4 KHz maksimal yaudah itu cuma 1 channel aja oke kemudian dari 1 group itu bisa digabung lagi isinya 5 group 5 group digabung jadi 1 1 super group totalnya 60 60 channel 60 channel berarti 60 kali 4 kan 240 ya kan? nah nanti digeser lagi kalau frekuensi di kabel itu segini 312 sampai 552 KHz berarti ini isinya super group nih totalnya 60 channel ini kalau kalian cek ini range-nya 480 eh iya gak sih? eh 300 ya? eh berapa sih? 240 60 kali 4 240 bener ya? 240 oke ini isinya 240 KHz tapi kalau kabelnya isinya frekuensi segini antara segini berarti itu super group gabungan dari 60 channel kemudian super group bisa digabungkan lagi 10 super group jadi master group nah isinya 600 channel suara itu frekuensinya berarti 600 kali 4 range-nya bandwidth-nya berarti 200 eh 2400 ya nah itu ada disini kalau di kabelnya itu frekuensinya antara 564 sampai 3084 berarti ini master group eh dikurangi berapa nih? 2520 berarti ada ininya ada guardband-nya ada cedanya oke itu contoh di kabel telpon oke ini ada contoh soal jadi 1 channel suara 4 KHz kita ingin menggabungkan 3 channel jadi 1 bandwidth-nya 12 KHz iyalah kan 4 kali 3 12 KHz terus digeser dari 20 sampai 32 nah udah cocok ya jadi bandwidth-nya 12 KHz untuk 3 channel kemudian ditaruh di carrier-nya 20 sampai 32 ini interval-nya kan 12 KHz udah bisa kemudian show configuration nah ini cuma ini aja gambar aja ini solusinya tiap channel digeser channel 1 berarti 20 sampai 24 gitu kan tiap channel kan 4 KHz channel 2 24 sampai 28 channel 3 28 sampai 32 KHz nah itu untuk sisi pengirim dan penerima nanti untuk membedakan channel-nya tadi digeser sesuai dengan carrier yang diberikan 20 sampai 32 KHz oke ini tanpa guardband ya jadi langsung mepet-mepet gak ada jodohnya jadi ini 3 channel suara diberikan tadi bandwidth-nya 20 sampai 32 jadi ini channel 1 20 sampai 24 channel 2 24 sampai 28 channel 3 28 sampai 32 digeser dimodulasi kemudian digabungkan kirim sampai penerima di filter lagi ya di tuning lagi dia mau menerima yang channel berapa 1 atau 2 atau 3 sampai ke menerima oke sampai sini gampang ya jadi menggabungkan frekuensi isi pertanyaan pak ya dari channel 1 dia bisa hubungi ke channel 2 gak pak channel 1 ke channel 2 gak bisa nih channel 1 ke channel 1 nih oh nah ini eh alokasi channelnya otomatis nih kalau di ada masuk ke sub channel misalnya ada yang nelpon lagi yaudah dia dikasih channel keempat terus dia mau nelpon ke siapa ke F misalnya ya ada F juga dikasih channel 4 gitu gitu kalau udah gak dipakai ya kalau gak dipakai yaudah nih channelnya di hapus gitu jadi ini gak fix nih kalau yang kemarin yang channel itu fix kita harus milih kalau sub channel itu alokasinya dinamis karena tiap user bisa pakai manapun tergantung mana yang kosong oke contoh lagi 5 channel tiap channel 100kHz nah ini nyebutnya channel disini ya gak dibedain channel dengan sub channel nih ini berarti masih di baseband nih masih di kabel ini juga kabel nih harusnya nih nah kalau untuk yang radio itu sinyal carriernya lebih tinggi lagi nah ini 5 channel ini kalau di kita tadi istilahnya sub channel untuk tiap user ya jadi 5 channel tiap user diberikan bandwidth 100kHz mau di gabungkan berarti bandwidth minimum dari linknya adalah gampang aja kan 100x 500kHz bandwidth minimum untuk linknya untuk kabelnya kemudian nah ini ada tambahan guardband guardband antar channel 10kHz berarti berarti berapa nih totalnya bandwidth totalnya 5 user tiap user 100kHz kemudian antar user diberikan guardband 10kHz jadi total bandwidthnya berapa? 500kHz kan kan 100x5 500kHz terus antar user itu dikasih jeda 10kHz jaraknya 10kHz 200kHz dari mana? eh bukan sih kebayang kebayang gak sih? sebelum kebayang sebelum kebayang belum kebayang ntar pake apa ya? jadi ada 5 jadi ada 5 kan 1 2 3 3 4 5 gini kan ini bandwidth totalnya nih tadi kan ini 100 gitu kan 100 100 100 100 100 kHz ya kan? 5 channel digabungkan jadi 1 masing-masing 100kHz ya mau digabungkan jadi 1 bandwidth minimumnya berapa nih? eh saya tebak lagi 540 oh iya ini kan 500kHz nih kalau gak pake guardband guardband itu yang jedanya nih jedanya 10 10 10 10 itu kan saya nulisnya jangan disini deh biar gak gak teker gini jadi totalnya bandwidthnya butuh 540kHz gitu oh guardband itu semacam jedanya gitu ya? iya jedanya guardband itu band untuk menjaga supaya tidak terjadi interferensi oke terus udah itu aja sih jadi gak ada instruksi tambahan untuk menggeser kalau untuk suara ini kan harus digeser nih digeser misalnya digeser 20kHz supaya gak apa ya gak tertukar dengan yang isinya cuma 1 channel gitu kalau isinya dari frekuensinya 0-4 kHz berarti isinya cuma 1 channel tapi kalau isinya antara 20kHz sampai 32kHz berarti ini udah gabungan itu untuk membedakannya membedakan kabelnya itu isinya 1 channel atau gabungan oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk FDM Frequency Division Multiplexing bentar lanjut ya oke lanjut ke wavelength Division ini sama dengan Frequency Division bedanya ini istilah untuk optik jadi untuk cahaya tiap cahaya itu bisa dipisahkan warnanya pakai apa gimana misahkan warna dari cahaya SMA udah kali ya pakai Prisma Kak pakai oh iya pakai Prisma Prisma bentuknya Prisma ya contohnya pakai Prisma nah tiap warna itu yang berbeda adalah panjang gelombangnya jadi tiap warna punya panjang gelombang yang berbeda-beda nah untuk mengirimkan dalam satu link dalam satu kabel nih optical fiber data yang berbeda-beda kita pakai kita pakai nih wavelength Division Multiplexing nanti yang dikirim warnanya banyak terus dalam satu kabel lewatkan di sisi penerima nanti dibisahkan lagi ke tiap warna yang berbeda ini versi optik dari FDM nah ini istilahnya multimode kalau di optik multimode jadi modenya banyak warnanya banyak bisa mengirimkan beberapa apa ya channel sekaligus gitu lah oke jadi tiap warna mewakili channel yang berbeda nah ini bisa sampai nih 10 terabit per second jaraknya lebih dari 100 km oke lanjut ke time division nah ini untuk multiplexing secara digital jadi ganti-gantian gampangnya bergiliran jadi disini contohnya ada tiga channel tiga pengirim mau dilewatkan dalam satu apa ya satu jalur satu jalur tunggal nah caranya adalah bergiliran jadi dikirimkan dulu satu frame dari A kemudian B kemudian C A B C ini satu frame kemudian frame selanjutnya data dari eh ketiganya yang frame kedua A2 B2 C2 dan seterusnya nah bitrate dari linknya ini harus lebih tinggi kalau yang digabungkan ada tiga user disini ada tiga user berarti bitrate yang linknya itu harus tiga kali dari tiap bitrate tiap usernya jadi ini bitratenya harus lebih tinggi oke jadi data rate dari linknya harus lebih tinggi dari data rate dari user dari pengirim atau penerima kemudian ditetapkan time slot time slot tertentu jadi slotnya sih sudah ditetapkan di awal jadi disini tuh waktunya berapa itu sudah ditetapkan di awal misalnya time slotnya berapa ya 10 mili 10 mili detik berarti ini A1 kalau sudah 10 mili detik gantian B1 gantian yang B terus setelah 10 mili detik gantian yang C dan seterusnya ini round robin aja balik lagi gilirannya ke yang awal oke kemudian kumpulan dari time slot ini namanya frame jadi kalau A, B, C udah lengkap ini satu frame kemudian nah ini time slotnya tetap dialokasikan meskipun tidak ada data yang dikirim misalnya C2 ini kosong dia nggak ngirim apapun tetap ada alokasi untuk C2 nah ini masih yang statis nih tiap user punya gilirannya masing-masing berupa time slot time slotnya sudah fix di awal kemudian time slotnya ini kumpulan time slot dari semua user itu satu frame oke kemudian istilah untuk di layer 2 itu tdma time division multiple access oke ini pakai multiplexer yang diradik masih inget nggak jadi untuk mengontrol mana yang keluar itu pakai timer nah ini time slotnya nih tinggal di timer aja ini giliran A1 giliran A giliran B giliran C giliran A B C dan seterusnya oke kemudian untuk frame nya ini dari kumpulan semua time slot ini satu frame nanti bisa ditambahkan untuk sinkronisasi nah bisa ditambahkan karakter sinkronisasi antar frame bisa nggak ada bisa ditambahkan gitu aja untuk framing nya untuk pemisah antar frame oke ini contohnya jadi ada empat channel nah kalau yang tadi frekuensi kan ngomongnya hertz nah kalau disini bit per second yang digital oke lanjut jadi empat channel dimultiplex pakai TDM tiap channel 100 bytes per second berarti berarti untuk link nya ini berarti dikali aja untuk link nya itu kecepatannya harus empat kali seratus byte per second empat ratus byte per second untuk link nya yang ini nih ini dikonversi jadi bit empat ratus kali delapan kan tiga ribu dua ratus bit per second ini kalau kalian konversi jadi bit itu lapan ratus bit per second tiap channel lapan ratus bit per second kali empat jadi tiga ribu dua ratus bit per second gitu kemudian untuk framing nya eh time slot nya satu byte per channel jadi giliran satu byte satu byte sampai user keempat itu satu frame berarti ukuran frame nya ini kan satu byte satu byte ukuran frame nya empat byte nah satu frame empat byte atau tiga dua bit kemudian apalagi nih nah ukuran frame itu empat byte jadi per channel kan satu byte channel nya ada empat berarti ukuran frame empat byte frame rate nya frame rate nya nah frame rate nya itu kalau dikirimnya satu byte per frame nya berarti perlu berapa frame untuk mengirim 100 byte nih jadi satu frame nya kan diambil satu byte saja nih dari tiap channel padahal padahal tiap detik dia ngirimnya 100 byte berarti tiap detik perlu 100 frame nah frame rate nya 100 nih gimana gampangnya frame rate itu didapatnya dari eee ini bit rate dari channel nya bagi dengan jatah dia satu byte nya satu byte per channel time slot nya bukan time slot sih byte slot oke terus frame rate nya berarti 100 frame per second supaya bisa mengirim sama dengan ini supaya sama kan tiap kotak ini satu byte nih supaya dia bisa mengirim 100 bytes per second berarti jumlah frame nya itu harus 100 tiap detik nya 100 frame per second kemudian apa lagi frame duration ini 1 per ininya frame per second nya berarti 1 per 100 detik jadi 1 frame ini durasinya 1 per 100 detik atau 10 mili second ini 1 frame di trade tadi udah jadi bitrate tinggal dikali saja jadi bitrate dari tiap channel dikali dengan jumlah channel nya ini bitrate dari link nya oke sampai sini ada pertanyaan pak pak isi bertanya yang slide sebelumnya lagi pak oh iya yang time slot tetap dialokasikan meskipun tidak ada data itu maksudnya gimana misalnya kalau c nya gak ngirim apapun itu tetap dialokasikan maksudnya tetap ada disini slot nya gak akan dihapus jadi ini status nih udah fix user nya dari awal 3 ya udah slot nya 3 terus meskipun yang c sudah selesai misalnya itu tetap dialokasikan terima kasih pak iya oke yang ini ada pertanyaan aman pak aman ya oke lanjut lanjut ke contoh kedua jadi multiplexer ini yang multiplexer pakai tdm ya karena ada ngomongnya frame dan time slot ini udah digital ini multiplexer menggabungkan empat channel tiap channel 100 kilobit per second kemudian time slot nya 2 bit jadi tiap channel dikasih jatah 2 bit 2 bit dan seterusnya kemudian gambarkan gambar gambar sama gini tinggal diganti ini tadi 100 kilobit per second kemudian ukuran frame nya berarti 8 bit 4 channel tiap channel slot nya 2 bit terus saya gambarkan oke kemudian ditanya frame rate kemudian frame duration nah ini kebalikan ya cari dulu frame rate nya nanti dari frame rate tinggal 1 per frame rate nya jadi frame duration kemudian bit rate bit rate dari link nya tinggal dikali yang 4 x 100 kbps kemudian bit duration bit duration itu 1 per bit rate oke silahkan ada yang coba saya pindahkan ke sini aja jadi 4 channel masing-masing 100 kilobit per second kalau b nya kecil b kecil ini bit ya nah b kecil bit kalau b nya besar byte hati-hati kalau diiklankan b nya kecil nih kilobit per second kalau mau konversi ke byte harus dibagi 8 ini biarkan bit aja kemudian time slot nya 2 bit time slot 2 bit berarti frame size nya berapa nih 8 bit 8 bit 8 bit 4 kali 2 bit apalagi frame rate frame rate nya berapa jadi tiap ngirim slot nya kan 2 bit tiap channel nya tuh padahal dia harus ngirim 100 kilobit per detik nya jadi 100 kilobit bagi dengan 2 bit berarti 150 kilo frame per second 50 ribu gitu ya iya kan jadi bit nya hilang bagi bit tinggal satuannya jadi frame jadi tiap detik nya dia kirim 50 ribu frame per detik untuk bisa mencapai 100 kilobit per second kemudian kemudian apalagi frame duration ya 1 per 50 ribu berapa nih 1 per 50 ribu detik sama dengan 1 per 50 milisecond sama dengan 20 microsecond ya nggak bener nggak sih ya kan oke jadi frame duration nya 1 per 50 ribu detik atau kalau kalian ganti lagi satuannya yang lebih enak microsecond nih 20 microsecond jadi 1 frame itu panjangnya 20 microsecond atau kalau di time slot nya ini berarti 20 microsecond bagi 4 5 microsecond jadi jatah waktunya 5 microsecond itu sama dengan 2 bit untuk kecepatan 100 kbps oke apalagi bitrate bitrate untuk link nya tinggal dikali 4 channel x 100 kbps 400 kbps 1 per 400 kbps 1 per 400 kbps Hai e1 per 400 hai 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 berapa nih 2,5 ya Hai 2,5 microsecond ke gambarnya dari frame duration ini kalian bagi lagi bisa frame durationnya 20 microsecond satu frame isinya 8bit berarti tiap bit itu 2,5 microsecond ini jarang ditanyakan sih bit duration oke itu untuk hitungannya jadi yang diketahui yang di atas kemudian jawabannya yang di bawah nih cari ukuran frame kemudian frame ratenya butuh berapa frame per detik kemudian frame duration dan super frame rate nah bit ratenya tinggal dikali aja 4x100 kilobit per second Hai kini enggak ada kuncinya Oke yang ini ada pertanyaan untuk hitungannya berarti top total kecepatan apa ya linknya jadi ya linknya jadi 4x100 ya Pak 400 maksudnya bukan tiba-tiba linknya jadi 400 enggak artinya kita harus cari link atau gampangnya cari kabel yang kualitasnya lebih tinggi itu agar bisa mengirimkan segini 400 kilobit per second hai oke contoh berikutnya ini ada framing bit adalah tidak ada oke jadi ini ada tambahan bit untuk framing kita lihat dulu Hai jadi ada 24 channel tiap channel itu bandwidthnya ini belum nih harus dikali dulu 800 sample per detik dikali 8 bit per sampel berarti harus dikalikan 8 ke 8 64 berarti 64 kilobit per second Hai ke kita tulis dulu untuk yang selanjutnya Hai jadi 24 channel masing-masing 64 kilobit per second nampatnya dapat dari sini ya jadi 8000 sampel per detik kali dengan 8 bit per sampel kemudian Hai satu frame itu ada 24 slot Hai iya kan 24 channel ya 24 slot kemudian untuk slotnya itu 8 bit jadi slot untuk tiap channelnya 8 bit Hai jadi time slotnya 8 bit hai 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 satu slot satu sampel PCM untuk satu sambungan nah satu slot 8 bit maksudnya satu satu slot satu sampel ini nih satu sampelnya kan 8 bit nah ini lewat aja nih ini info aja kemudian Hai awal setiap frame diindikasikan dengan sebuah bit jadi tiap awal frame itu ada satu bit Hai eh framing untuk framing yang untuk sinkronisasi yang ini hai 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 digit framing Hai satu bit kontrol Hai kemudian Hai kemudian ya udah berarti tiap frame tambahkan satu bit ini Hai jadi ada satu bit untuk awal setiap frame ya ini bitnya beda-beda nih ya untuk tiap standar untuk yang di standar sistem telepon T1 nih misalnya itu satu bit kalau untuk yang ethernet nanti beda lagi untuk awal frame dan akhir frame oke terus kecepatan transmisi yang dihasilkan ini kecepatan linknya nah kita di tanya kecepatan linknya Hai link di-trade sama dengan Hai tinggal di kalian jangan Hai eh bisa nggak tinggal kali-kali-kali Hai kayak kita satu-satu kalau nggak ada bit awal nih tinggal dikali aja 24 kali 64 kilobit per second cuman nanti tiap frame ada tambahannya Hai jadi tiap frame ada tambahan satu bit kita hitung dulu frame size-nya kemudian hai 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 yuk Hai kemudian Hai Hai tambah satu Hai Hai itu satu bit yang di awal frame Hai sama dengan berapa nih 193 193 Terus frame ratenya berapa frame ratenya 64 kilobit per second tiap channel dibagi dengan slotnya 8bit berapa nih? 8 ya? 8 frame 8 ribu ya? oh 8 ribu frame frame per second terus bitratenya oh izin bertanya pak? iya berarti dibagi frame yang sebelum ditambah 1bit itu pak? iya karena kan dia pingin ngirimin 64 kilobit per second nih sekali kirim slotnya kan 8bit berarti butuhnya 8 ribu frame per second ukuran frame nya nanti 193 enggak 192 iya kan? oke oke jadi bitratenya dikalikan jadi 1 frame nya 193 bit per frame ya kan? dikali dengan 8000 frame per second nah ini berapa nih? 193 x 8000 1.540 1.540 iya 1.540 ini enggak bisa di copy nih eee 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 1.542 4.4 nani Bit Per Second aimet kilo berarti kayak gini mega berarti kasih koma itu bitrate nya jadi harus dihitung dari frame size kali frame rate karena ada ini awal frame kalau gak ada awal frame langsung dikali jadi kalau yang di depan kan dikali langsung nih bitrate sama dengan 24 channel dikali dengan 64 kbps kalau gak pakai frame tambahan bit tambahan 64 kali eh 24 ya 24 kali 4000 nah 1536 1,536 mbps ini kalau gak ada awalan frame jadi langsung dikali aja nih tapi karena 1 frame ada tambahan tiap frame ada tambahan 1 bit nah kita ngitungnya dari sini dari urut dari ukuran frame nya 193 kemudian frame rate nya 8000 dan ini dikali 81544 megabit per second gak bisa langsung dikaliin channel kali bandwidth tiap channel nya ini gak bisa nih karena ada tambahan bit untuk tiap frame nya jadi bisa langsung dikaliin kalau ada tambahan awal frame misalnya 1 bit untuk tiap frame ada tambahan 1 bit harus dicari ukuran frame nya kemudian dikalikan dengan frame rate dapat bitrate untuk link nya oke ini yang contoh t1 oke ada pertanyaan untuk hitung ini frame size frame rate bit rate aman oke aman ya lanjut ke ini udah ini udah oke tadi istilahnya synchronous tdm jadi meskipun tidak ada yang dikirim tetap ada alokasi slot nya ini synchronous atau yang static nah untuk yang syncronus ada pemborosan slot kalau gak ngirim tetap di alokasikan slot nya untuk mengatasin nya pakai yang istilahnya statistical tdm jadi alokasinya jadi alokasinya dinamis berdasarkan permintaan jadi multiplexer nanti akan memonitor jalur input semuanya kemudian memasukkan data sampai frame nya penuh 1 frame penuh 1 frame penuh baru dikirim kemudian data rate pada link bisa lebih rendah daripada agregat semuanya kalau yang tadi kan semua dikali selain 24 channel dikali dengan bandwidth tiap channel nah untuk yang statistical ini bisa lebih rendah untuk bandwidth link nya ini dipakai di ethernet karena sifatnya bersti ya gak tiap waktu ada data nanti dibahas di pertemuan 6 nah untuk komunikasi data itu biasanya sifatnya bersti jadi pakainya yang statistical tdm misalnya kalian browsing kan klik link baru loading itu ngirim data banyak kalau udah tampil halamanya kan kalian baca tuh nah itu gak ada data yang dikirim untuk yang sinkronus ini dipakai di telepon karena sifatnya streaming sifatnya constant constant bitrate tiap telepon itu 4 kHz yang tadi atau yang untuk telepon digital tiap channel 64 kbps yang contohnya yang t1 ini sistem telepon digital oke ini ilustrasinya ini yang sinkronus kemudian abcd berarti ini satu frame satu siklus satu frame yang warna putih ini sedang tidak mengirim data jadi banyak yang kosong yang warna putih yang bawah yang statistical jadi dikumpulkan untuk tiap frame nya dia monitor A mau ngirim gak B mau ngirim gak gitu kalau yang udah lengkap nih abcd udah lengkap yang mau ngirim A dan B saja baru dikirim satu frame dan seterusnya nanti yang kapasitas yang di belakang ini bisa dibakai untuk yang lain kalau yang disinkronus yaudah ini terbuang nih karena udah lewat kan waktunya yaudah terbuang aja slotnya oke nanti yang statistical ada tambahan alamat nah nanti untuk yang ethernet alamat hardware nanti make address ada header untuk alamat untuk memisahkan ini tuh tadi yang ngirim siapa tujuannya kemana ada address nya nih disini alamat kalau yang sinkronus kan untuk memisahkan tinggal di cek aja waktunya kalau kita mau menerima data dari D berarti pada T keempat gitu pada slot keempat itu pasti datanya dari D dan time slotnya sudah ditentukan di awal jadi pakai timing aja untuk yang sinkronus oke kita lanjut ke circuit switching sebelumnya ada pertanyaan dulu untuk yang TDM aman ya umum masih 3 itu aja oke circuit switching itu dipakai di jaringan telepon circuit switching dari awal jadi jaringan komunikasi dibagi menjadi 2 broadcast broadcast radio di ke udara semuanya bisa mendengarkan broadcast nah ini perlu yang kemarin perlu modulasi jadi ditempatkan ke channel tertentu untuk membedakan kita mau menerima dari stasiun yang mana ini broadcast kemudian kebalikan dari broadcast kalau broadcast kan semua bisa menerima kalau yang switch itu satu pengirim satu penerima switch ini biasanya di kabel sifatnya switch oke kemudian yang jaringan switch itu dibagi 2 circuit switching ini di telepon jadi benar-benar ada satu circuit dari pengirim ke penerima dedicated ini yang di jaringan telepon kalau linknya sudah penuh semua sudah dipakai semua nanti sibuk circuit switching kemudian untuk yang data itu paket switching jadi datanya dipecah-pecah menjadi frame nah framenya yang dikirimkan yang mirip dengan seperti ini frame nya yang dikirimkan nanti tinggal diberikan header untuk alamat tujuannya kemana asalnya dari mana ini paket paket switching untuk yang paket switching dibagi dua lagi datagram tiap paket independent jadi tiap paket itu jalurnya bisa berbeda-beda kemudian virtual circuit ini jalurnya sudah ditentukan di awal ini mirip dengan circuit switching tapi di jaringan paket switching jaringan data virtual circuit network nah ini yang circuit switching user 1 user n ini switch nya nah yang kotak ini switch nya anggap aja ini kota kota A B C D atau kantor kantor telekom gitu ya untuk switching nya yang kalian lihat di jalan ada kotak besar di pinggir jalan punyanya telekom itu kalau kalian buka itu switch switching cuma kalau mau masang nomor baru atau gak tau masang nomor baru misalnya ya atau ada trouble itu disitu jadi di check-in satu-satu kabelnya switch nya di pinggir jalan ada kotak miliknya telekom itu isinya switch nah switch ini benar-benar menghubungkan dari user pengirim ke penerima jadi misalnya ini kota gak kota sih gak harus kota dalam satu kota juga bisa user 1 mau ke user 2 maka disambungkan nah disambungkan ini ada kabelnya nih dari 1 ke 2 nanti kalau sudah selesai kabelnya diputus nah untuk mengontrolnya ada di kontrol sini untuk mengontrol mana akan terhubung kemana untuk koneksinya nah ini circuit switching oke jadi ada yang ingin bertanya silahkan kalau di switch segini dia bisa ada batas maksimalnya gak pak ada ada batas maksimalnya pasti kan ini hardware nih bukan software jadi ada batas maksimalnya berapa yang bisa dihubungkan kalau 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 maksimal ya nambah switch gitu aja kan gampang itu kalau nambah switch mesti tarik kabel lagi gak pak dari pusat iya tarik kabel atau tarik kabel dari switch terdekat itu bisa misalnya kalian mau masang indihome kan ada yang cepat tuh ada yang lambat harus nunggu berapa user dulu pernah ngalamin gak pernah pak waktu itu pengen pasang yang lain pak tapi katanya pilih-bilangnya switchnya udah penuh gitu pak iya biasanya harus nunggu ada misalnya 10 user gitu baru dia mau sambungin kayak gitu itu berarti harus bikin lagi switchnya iya kalau cuma nambah switch buat satu user kan rugi mereka harus nyari temen paham pak makasih pak ya silahkan ini bertanya pak kalau misalnya yang slide sebelumnya itu yang sinkronus TDM berarti itu eh kalau yang statistical TDM berarti dia lebih frame size-nya bisa berubah ubah frame size-nya tetap oh tetap jadi dalam satu frame ini masih bisa boros sih tapi kan jarang kan oh kalau misalnya dalam contoh yang ini misalnya frame-nya dua terus ya pak dua dua time slot terus ya oh yang disini iya enggak ini kalau disini itu maksimal empat minimal nol gitu kalau semuanya yang kirim ya ABCD ada kalau cuma dua yang kirim ya dua saja dalam satu frame dan seterusnya ini nyebutnya siklus sih siklus jadi frame size-nya tetap tetap sama ya pak kalau yang di ethernet frame size-nya yang ininya aja yang slot-nya nih ini nyebutnya frame nih nanti oh satu slot satu slot satu frame ini udah beda istilah sih kalau yang disinkronus kan satu frame yang lengkapnya ini kan satu siklus satu frame oke terima kasih pak iya jadi yang dibahas disini yang masih sinkronus oke terus jadi sampai switch ini ya switch untuk circuit switching jadi benar-benar ada satu circuit dari pengirim ke penerima nah untuk circuit switching harus ada setup di awal jadi control ini akan men-setup koneksinya ini kan connection oriented ya setup baru bisa berkomunikasi kalau sudah selesai dirilis untuk dipakai yang lain oke terus jenisnya space division space division apa nih istilahnya ini yang space division yang kayak gini benar-benar dikoneksikan jadi ada space untuk tiap koneksi dari user ke eh dari pengirim ke penerima yang dibagi-bagi space division switch kemudian yang time division itu di gilir yang seperti sistem tadi yang telepon digital tadi yang T1 itu time division oke terus ini yang circuit switching lanjut ke packet switching packet switching itu seperti ini jadi jalurnya bebas asalkan sampai ke tujuan nanti tiap packet itu independent jadi jalurnya bisa beda tergantung kondisi di tengah jalan misalnya packet 1 jalurnya yang paling dekat sini packet 2 ternyata di tengah sini linknya putus atau ada trouble atau macet di sini nanti dia akan diarahkan ke jalur yang lain packet 2 istilahnya datagram jadi satu packet itu seolah-olah itu satu data yang tersendiri independent ini yang packet switching kalau yang circuit switching kan yaudah jalurnya satu dari user 1 ke 2 lewat satu jalur ini user lain gak bisa pakai kalau jalur ini sudah dipakai oleh user 1 dan 2 kalau dipakai switching tiap jalur bisa dipakai nih pakai berbarengan dan rutenya bisa beda tergantung kondisi di tengah jalan itu packet switching oke kemudian untuk yang virtual itu jalurnya sudah ditentukan virtual circuit switching mirip dengan circuit switching jalurnya satu kayak gini sudah ditentukan di awal tapi jalur ini bisa di masih bisa dipakai bersama jadi packet lain masih bisa lewat cuma kalau packet dari user A ke B misalnya itu sudah ditentukan satu jalur virtual circuit switching pak kalau misalnya yang packet switching tadi paket dikirim bersamaan atau satu satu yang paket satu sama dua paket satu dan dua dikirim satu satu giliran ini pakai yang TDM tadi jadi yang digital pakai time division yang di pecah pecah waktunya giliran dipakai satu dulu baru pakai dua dan seterusnya kalau mau barengan nggak bisa sih kalau satu kabel pakai TDM kalau yang di digital kecuali dari komputer kabelnya dua bisa mau pasang kayak gitu oke yang virtual circuit switching ini biasanya dedicated link jadi udah dipesan di awal dia pakai link yang ini yang virtual circuit switching kalau internet biasa pakai ini paket switching oke lanjut ke jaringan telepon ini saya lewat aja mungkin ya banyak istilah banyak singkatan ini yang pakai circuit switching jadi harus ada setup baru bisa berkirim bertukar data terakhir release ini mirip dengan TCP yang connection oriented jadi setup itu kalian angkat gagangnya terus cek sibuk atau enggak kalau enggak sibuk kan ada nada ini nada apa sih istilahnya itu apa sih ada nadanya berarti bisa kalau enggak ada berarti lagi sibuk terus masukkan nomornya baru bisa komunikasi setelah itu ditutup salah satu tutup sudah dirilis itu yang circuit switching kemudian signaling ini untuk kontrolnya ini lumayan rumit jadi transport network ini untuk mengirim suara data terus yang signaling untuk mengirim kontrol ini data bus ini kontrol bus signaling ini ke kantor telekom dari pengirim harus mencet nomor dulu kantor nanti akan menghubungkan ke penerima baru bisa berkirim data berkirim suara oke ini lewat aja kemudian nah ini yang untuk telepon gak keluar ujian jadi gak usah terlalu di perdalam ini kan jaringan telepon lanjut lagi ini jaringan di mobile 1G sampai 4G kelayang 1G ini bisa mengirim suara analog sinyal suara ini macam macam protokolnya mps nmt text ini saya juga gak hafal singkatannya mps mps ini nama standarnya kemudian lanjut ke 2G itu sudah ada gprs bisa berkirim data text bisa suara sudah digital voice kemudian sms dan data yang sederhana kemudian 3G ini standarnya kalau CDMA ini ifdo hspa plus dan seterusnya ini sudah mobile broadband jadi bandwidthnya sudah tinggi bisa untuk multimedia nah ini setelah broadband ini yang bandwidthnya tinggi sampai 63 megabit per second lanjut ke 4G LTE long term evolution bisa sampai 300 megabit per second oke ini evolusinya tadi 1G cuma untuk suara 2G untuk plus untuk data 3G broadband jadi bandwidthnya lebih tinggi 4G lebih tinggi lagi oke lanjut yang 5G ini gak tahu ini sudah standar atau belum jadi tiap apa ya nih tiap perusahaan ini bersaing misalnya yang paling gencar kan ini Huawei Huawei tapi di USD band takut bersaing atau disini ada Samsung dan yang lain 5G nah untuk berkomunikasi di mobile itu dari HP MS ini istilahnya apa nih MS mobile station dari HP itu dia ke BTS base station base transceiver station BTS transceiver itu bisa transmit dan receive nah transceiver terus dari BTS itu ke sini BSC controller kemudian lanjut ke MSC ini yang switching nya mobile switching center nah dari sini dia terhubung ke BTS yang lain dan jaringan telepon kabel BSTN oke tiap BTS itu membentuk sel jadi selang berapa kilo itu ada lagi BTS berapa kilo lagi BTS itu membentuk sel makanya nyebutnya telepon seluler jadi kalau usernya pindah-pindah itu dia pindah BTS tergantung BTS mana yang paling dekat dengan lokasinya nah pas perpindahan BTS ini otomatis nih jadi ada handover otomatis jadi dia bisa roaming jadi pindah tempat itu tetap terhubung oke apalagi ini sama kayak yang kemarin jadi tiap BTS punya channelnya masing-masing sama kayak wifi nah kalau wifi kalau mau roaming syaratnya tadi yang SSID nya sama ini BTS juga punya ID kemudian security nya sama kalau wifi bisa roaming channelnya harusnya beda kalau channelnya sama kan interferensi jadi channelnya dibedakan oke ini setelahnya base station BTS terus switch nya setelahnya ini mobile switching center MSC kemudian dari switching itu dihubungkan ke switching yang lain dan telepon yang kabel PSTN apa ya singkat tanya pesawat sambungan telepon saya lupa PSTN singkatannya apa PSTN public switch telepon network atau singkatan bahasa inggris nah pokoknya telepon kabel oke itu yang sistem telepon seluler oke ada pertanyaan untuk yang ini jaringan seluler tidak tidak pak mau nanya pak iya silahkan kemarin baru ada info itu pak yang katanya iphone itu sebetulnya sudah punya 5G tapi di Indonesia belum bisa dipakai nah terus gak lama kemudian jadi bisa pak nah itu tuh berarti yang di setup tuh di bagian mananya pak softwarenya atau dimananya pak BTS nya jadi kalau hp nya bisa 5G BTS nya cuma 4G ya gak bisa gitu kan kalau BTS nya mendukung 5G berarti dari hp bisa 5G saya juga baca kayak ada apa namanya tipe-tipe gelombangnya gitu pak iya ada gelombangnya ada frekuensinya yang itu bedanya apa tuh pak bedanya yang 5G dengan yang lain 5G kan ada yang 2,4 gigahertz sama yang 5 gigahertz kalau gak salah deh itu bedanya apa tuh pak kalau gitu masa sih iya pak bukannya itu wifi 5G frekuensi nanti nabrak sama wifi dong kasihan yang pake wifi eh berarti bukan 2,4 berapa tadi ini loh jadi band baru jadi lebih tinggi frekuensinya kan dia untuk mengirimkan data yang lebih kenceng kan jadi butuh yang frekuensi lebih tinggi oh gitu tapi jaraknya jadi dekat frekuensi tinggi itu jaraknya dekat gak bisa jauh-jauh oh paham pak siap pak makasih pak iya saya juga mau nanya pak iya saya karena kemarin dan hari ini saya mengerti roaming kan jadi dia bisa pindah-pindah yang penting hanya roaming iya pakai roaming gitu lah cuman saya masih belum paham kenapa yang bisa pake telepon itu kalau mau keluar negeri itu disebutnya roaming nah yang itu saya belum pernah nyoba yang ini fitur roaming ya jadi nomor kita dikenali di luar negeri gitu kan iya pak tapi kan bayar kan itu gak gratis kan iya pak bayar iya mungkin istilah aja istilah agar nomor kita tetap dikenali di walaupun di luar negeri gitu oh mungkin mungkin dia dikasih nomor baru mungkin nomor baru yang sesuai dengan di negara sananya gitu oh terima kasih pak iya roaming di luar negeri gitu kan mungkin ya dikasih nomor baru jadi dia nomornya tetap bisa dipake kalau yang roaming disini itu bener-bener roaming free gitu ya jadi dia pindah itu koneksinya tetap jalan gak akan putus jadi bisa pindah-pindah tetap koneksinya gak akan putus roaming kalau yang di wifi settingnya SSID sama security sama itu aja bisa roaming channelnya harusnya beda supaya gak tabrakan oke yang 5G gak tau ini udah standar atau belum banyak yang mengembangkan ya terkait terkait isu security juga gak tau bener atau enggak yang kabarnya itu US sama Huawei kan lain musuhan terus frekuensinya itu pake yang macem-macem bisa pake yang millimeter wave segini nih 28-39 gigahertz terus ini channelnya satu channel untuk usernya segini dikasihnya 700-2500 megahertz gitu jadi pake carriernya diatas ini 28-39 gigahertz lalu disini dibagi lagi untuk tiap usernya segini nah 2500 megahertz ini berarti tiap user nih tiap user dapat segitu untuk bitrate nya berapa tinggal kali 2 kan 2 kali bandwidthnya 2 kali 2500 berarti 5000 megahertz teorinya bisa 5 gigabit per second untuk yang 5G gitu ini tiap user nih bukan carriernya belum gak sih oh ini ini yang 5G sorry ini yang 5G itu carriernya pake 700-2500 megahertz untuk yang 5G segini cuma nanti harus dicari tau lagi tiap user itu jatah bandwidthnya berapa tinggal di kali 2 untuk dapat bitrate nya bitrate yang maksimal oke ini 1G frekuensinya 850 sampai 1900 eh dan 850 dan 1900 2G 3G 2100 4G 600 700 2,3 2,5 2,4 gigahertz dilewat karena itu yang free free untuk wifi dan yang lain jadi gak pake 2,4 gigahertz terus yang 5G nah ini kabarnya pake 28 sampai 39 gigahertz yang 5G karena frekuensi tinggi nanti bandwidth untuk tiap user tinggi juga gitu jadi dia bisa mengirimkan data lebih banyak ya cuma jaraknya terbatas gak tau nanti BTS nya makin rapet-rapet lagi atau gimana untuk BTS 5G pak ya kalau misalnya nanti 5G udah ada dan udah banyak dipake di Indonesia mungkin gak pak harga paketnya jadi lebih murah murah pak tergantung investasinya dari sisi provider dia pindah ke 5G itu investasinya lebih mahal atau gak kalau investasinya mahal berarti kan di awal-awal paketnya pasti mahal orang marketing sih yang mikir kayak gitu nanti kalau mahal 5G nya gak akan pindah ke eh 4G gak akan pindah ke 5G jadi dimurahin dulu nanti baru dimahalin nah itu kartunya mesti ganti lagi gak pak kenapa kartunya mesti ganti lagi gak pak kartunya kurang tau saya harusnya ganti lagi oh jadi gak bisa pake kartu yang sekarang dong pak jadi device nya ganti kartunya ganti kayak gitu kira-kira antenanya kan beda untuk device nya untuk hp nya berarti gak bisa pake sim card yang tokomsel kayak biasa ya pak kayaknya gak bisa ini yang 4G kan harus ganti sim card oh iya siap pak makasih pak sama-sama itu ada yang jualan dah payung ini modelnya kita lewat saja ini banyak singkatan juga saya juga gak tau LTE dan seterusnya oke ini contoh skripsi kata kelas jadi dari BTS itu kita bisa mengetahui lokasi tiap BTS punya lokasinya masing-masing kemudian hp kita kalau gak ada gps itu bisa pake lokasi BTS jadi hp kita terkoneksi ke BTS mana nanti jadi lokasi di hp kita jadi kalau jaman dulu kasih dulu saya punya hp gps nya jelek banget ya jadi pas awal-awal itu dia pakai lokasi BTS jadi kalau di google map itu bulatannya besar gitu itu pake lokasi BTS baru agak lama baru bisa koneksi ke gps baru muncul titiknya oke ini contohnya dari hp dulu ya ini hp jaman dulu yang belum ada gps nya itu untuk lokasinya pakai id bts atau id cell nanti bts itu punya lokasi ini untuk mencari lokasi rumah sakit terdekat nah lokasinya didapatkan dari dia terkoneksi ke bts mana nah ini bts bisa untuk lokasi bisa untuk apalagi sinkronisasi waktu nah itu pakai bts jadi waktu di hp kalian itu paling akurat daripada jam dinding ini pasti tersinkronisasi ke bts iya kalau misalnya gak ada sim kart nya gimana pak hp nya gak ada sim kart nya yang gak bisa koneksi tapi kan ada wifi oh wifi aja berarti gak bisa pakai lokasi bts sinkronisasi nya juga gak bisa ke bts saya pernah nonton video di youtube pak jadi katanya gps yang pakai satelit itu konspirasi pak palsu itu beneran atau tidak pak kamu pakai gps gak saya pakai gps yaudah berarti menurut mereka gps itu bukan pakai satelit tapi pakai bts kayak gini pak gak kalau bts ya lokasi bts nya kalau untuk lokasi fix hp nya dimana kurang bisa pakai bts karena bisa sih pakai triangulasi 3 bts itu masing masing kekuatan sinyal nya berapa nanti bisa dikira-kira lokasi hp nya tapi gak bisa sampai skala meter jadi skalanya ratusan meter untuk error nya itu untuk yang bts jadi misalnya bts a bc ke a misalnya sinyalnya 50% ke b 50% ke c 50% misalnya berarti dia di tengah-tengah ketiga bts itu triangulasi tapi kan gak bisa skala meter itu kira-kira misalnya sinyalnya ke alang pohon itu kan bisa juga atau lagi mendung atau ke pantul bisa kan ke pantul sama tembok atau yang yang lain tapi pakai gps gps kan satelit terus juga ada itu pak apa namanya videonya tuh kalau misalnya google maps yang foto dari atas itu pak itu katanya pakai pesawat pak apakah iya pak kalau pakai pesawat pesawat tuh ketinggiannya maksimal berapa kaki 10 ribu bentar bentar kalau pesawat sih lebih bagus gambarnya harusnya gitu aja jadi itu dia pakai satelit ya pak pakai satelit kalau pesawat bentar bantahnya bukan gitu kalau pesawat dia kan harus muter-muter kan muter berapa berapa kali itu muterin bumi untuk dapat gambarnya padahal tiap tahun google map update jadi satelit sama aja dong pak muter-muter juga pak iya kan tapi muternya kan otomatis dia dia harus muter gak bisa diem kalau dia diem dia jatuh jadi satelit itu bisa di atas itu karena dia muter dia punya kecepatan putar rotasi beda sama pesawat pakai bahan bakar iya kalau satelit kan kita nguncurin roket nah kecepatan awalnya dari roket roket roketnya gak langsung ke atas gini kan dia harus muterin mirik ke orbit jadi dia bisa muter dia punya kecepatan kalau satelitnya makin lama makin lambat dia punya booster dia bawa roket kecil supaya kecepatannya tetap supaya tetap di orbit kalau boosternya habis yaudah dia lama-lama melambat lama-lama turun sendiri karena kena gravitasi kan jadi satelit itu harus muter gitu dulu pak kalau gak salah ada gagasan gini pak jadi kan kalau sekarang kan GPS-nya kita melihat map dia fotonya foto diem pak ya nah mungkin gak pak kalau misalnya dia bisa foto live gitu pak jadi kita lihat google maps itu sama dengan kita lihat di satelit pak ya kalau punya akses ke satelitnya bisa tapi kan satelitnya kan garam terus pak ya ganti ganti kan satelitnya banyak GPS satelitnya ada 24 atau berapa ada istilahnya konstelasi satelit seperti roaming iya jadi iya roaming tapi kalau dari hp untuk dapat lokasi minimal 4 satelit 4 satelit bisa tentukan koordinatnya 4 satelit fotonya digabung eh kalau GPS nggak dikirim foto kecuali kalau satelit militer gitu tapi kan beda kita nggak punya akses kalau GPS yang dikirim ininya waktu iya jadi nanti kan ada delaynya antara satelit ini dengan satelit satunya lagi delaynya kan tergantung jarak dari situ dihitung posisi dari hp nya iya pak jadi itu dulu saya nonton film di netflix pak jadi ketika google maps ngeluncurin google maps itu pak sebetulnya sebelumnya udah ada yang ngeluncurin duluan pak jadi hak ciptanya dilanggar pak sama google maps pak saya nggak tahu filmnya bagus pak judulnya di ini ngomong google maps apa gps nih google maps jadi beda kalau gps itu punyanya us kalau yang lain ada juga galileo itu punya eropa rusia gnns eh glonash apalagi cina beidou atau apa tuh itu yang istilah umumnya gnss global navigation system tiap negara punya kenapa harus punya misalnya lagi perang us sama rusia dimatiin tuh gpsnya sama usnya rusia gak tahu lokasi makanya harus ngeluncurin sendiri kita mah pake aja pilih dari semuanya kan gps minimal berapa satelit 24 misalnya supaya mengcover ini seluruh titik jadi indonesia kalau mau pake gps mesti bikin satelit 24 dulu pak iya ngeluncurin 24 banyak sekali karena kalau misalnya cuma 4 pas satelitnya di permukaan bumi yang lain kan gak bisa dihubungi jadinya gitu ketutupan misalnya satelitnya lagi di US kan gak bisa sinyalnya gak bisa nyampe di belahan bumi yang lain jadi harus banyak masa belum pernah cari sih gps 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 wikipedia kalau misalnya kompas gitu kalau di hp pake apa kompas pake sensor jadi gak pake gps sensor kalau ada sensornya kalau gak ada ya pake gps jadi di hitung beda ini beda lokasinya jadi kompasnya akan jalan kalau kalian gerak kalau gak gerak ya dia ngaco aja kalau gak ada sensornya kompas kan kalau misalnya yang tradisional kan pake magnet berarti hp juga pake magnet iya semacam itu dia mendeteksi medan magnet ini gps nih jadi harus ada berapa satelit terhitung aja jadi di satu titik tiap hari itu terlihat minimal 6 nih 6 satelit yang merah itu berarti gak terlihat di sisi bumi yang lain satelit kan harus muter nih gak bisa berhenti kalau berhenti dia jatuh Indonesia kalau mau meluncurin satelit mesti ke luar ya pak gak bisa di Indonesia bisa tapi kan gak ada tempatnya gak ada tempat peluncurannya ini yang satelit dimana ya misalnya ada satelit lagi yang orbitnya sama dengan bumi jadi fix dia lokasinya untuk satelit komunikasi itu geostasioner jadi dia muter tapi orbitnya itu periode orbitnya sama dengan bumi jadi dari sisi di tanahnya di buminya itu fix satelitnya tetap di satu lokasi untuk satelit komunikasi oh jadi terhadap bumi dia kayak diem gitu ya pak iya padahal dia muter oke harus ini ya kalau mau tertarik baca tentang rocket science biar gak termakan konspirasi gimana cara meluncurin satelit ke ruang akasa jam berapa nih oke itu aja untuk hari ini udah lewat jamnya untuk materi ujian biasanya dari sini saja nih yang multiplexing untuk yang circuit switching dan mobile telepon ini gak oke itu saja untuk hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati